Hari keempat unjuk rasa di depan kedutaan besar Amerika Serikat, Senin kemarin di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, berlangsung aman. Tuntutan demonstran ini masih sama, yaitu menuntut dicabutnya pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Masa yang terbentuk dari gabungan ormas Islam, termasuk Front Pembela Islam, Jakarta ini menilai pengakuan tersebut telah menyalahi Resolusi Majelis Umum PBB nomor 181 tahun 1947. Dalam unjuk rasa, standar pengamanan juga masih tetap sama. Sekitar 20 kompi aparat gabungan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya disiagakan untuk memastikan unjuk rasa berlangsung aman. Bukan izin ya, jangan salah ini, surat pemberitahuan terkait. Jadi undang-undangnya menyampaikan itu, tetapi karena ini kita lihat aksinya sedunia, ya kita lihat bagaimana mereka untuk menyampaikan aspirasinya, kita layani dengan baik, kita amankan, ya kan? Soal aspirasinya diterima, terus kita fasilitasi untuk ketemu, dan dari pihak Kedubus AS juga nanti akan membuka diri, ya kita kan harus melihat konstelasi itu sebenarnya nggak terlalu ini.